Naturalisasi dikebut. Tom Haye dan Orat Mangun ditarget bisa lawan Vietnam. Syarat Persib lepas tiga pemain ke Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024, beda Persija dan Borneo FC. Pemain multifungsi Timnas Indonesia pimpin Wolves U21 kalahkan West Brom U21. Mark Klok tanggapi posisinya mulai tergeser di Timnas Indonesia. Sosok Sintai Yong ikut dibahas. Mohon subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Naturalisasi dikebut. Tom Haye dan Orat Mangun ditarget bisa lawan Vietnam. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menargetkan dua pemain keturunan. Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun bisa tampil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Timnas Indonesia berjumpa Vietnam. Hadirnya dua pemain yang berposisi gelandang dan striker di Eropa itu diharapkan bisa membawa Indonesia melaju ke fase selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Erik Thohir berjanji proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun selesai pertengahan Maret tahun 2024. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Arya, Exko PSSI, akan mengurus proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun bisa tuntas pada pertengahan Maret ini. Sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu, pemain yang dinaturalisasi, kata Erik dalam konferensi PERS di Jakarta. Pada Januari tahun 2024 lalu, Erik telah bertemu dengan Tom Haye. Tom yang berposisi sebagai gelandang bertahan mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang asal Solo dan neneknya yang asal Sulawesi. Pemain berusia 28 tahun tersebut tampil reguler bersama klub kasta teratas Liga Belanda, SC Hirenvin sejak bergabung pada Januari tahun 2022. Akan halnya Ragnar Orat Mangun, pemain berusia 26 tahun ini berposisi penyerang atau pemain sayap yang membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen. Dia memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang asal Maluku. Pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda akan menghadapi Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Selanjutnya Garuda bakal menjamu Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni. Syarat Persib lepas tiga pemain ketimnas Indonesia di Piala Asia U23 2024, beda Persija dan Borneo FC. Pelatih Persib, Bojan Hodak, punya pandangan berbeda dari peracik taktik Persija dan Borneo FC, terkait pemanggilan pemain ketimnas U23 Indonesia. Pelatih Persija, Thomas Dow, dan ahli strategi Borneo, Peter Huistra, sudah terang-terangan menyatakan sikap untuk tidak melepas pemain ketimnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia arahan Sintai Yong akan menghadapi ajang Piala Asia U23 2024 pada pertengahan April. Sebelum turun di Piala Asia U23 2024, timnas U23 Indonesia kemungkinan akan menjalani agenda pemusatan latihan. Di saat bersamaan, Persib dan klub-klub Liga 1 2023-2024 masih berkompetisi. Harus diingat, ada regulasi soal kewajiban memainkan pemain U23 di susunan starter klub Liga 1 2023-2024. Namun, Hodak juga berharap ada kesepakatan yang menghilangkan kewajiban tim memainkan pemain U23 dalam partai Liga 1 2023-2024. Kami melepas pemain terbaik kami ke timnas U23 tapi ada aturan klub harus memainkan pemain U23 di Liga 1. Menurut sang pelatih Persib berusia 52 tahun, kesepakatan tersebut bisa jadi solusi bersama yang dirasa akan menguntungkan klub serta timnas U23 Indonesia. Dengan begitu, klub bisa memainkan pemain lebih senior di jajaran starter, sementara di lain sisi timnas U23 Indonesia tak akan menemui kendala kala melakukan pemanggilan. Ini jadi salah satu solusi, tapi pada dasarnya saya selalu siap untuk membantu tim nasional Indonesia dan itu penting, paparnya. Persib punya beberapa pemain U23 langganan timnas seperti Beckham Putra, Kakang Rudianto, dan Ferdiansyah. Pada dasarnya, Hodak ingin membantu timnas karena ia pernah mengalami situasi yang sama ketika menangani timnas U23 Malaysia. Jika semuanya setuju maka saya tidak bisa melawannya, ini tergantung dari aturannya, tutur Hodak. Di Eropa, tidak ada kewajiban tim melepasnya karena ini bukan agenda di kalender FIFA. Saya juga sebelumnya pernah bekerja di tim nasional U20 Malaysia, jadi saya tahu bagaimana kondisinya di sini, tuturnya menerangkan. Pemain multifungsi timnas Indonesia pimpin Wolves U21 kalahkan West Brom U21. Profil Justin Hupner, pemain timnas Indonesia yang jadi kapten Wolves U21, berhasil pimpin timnya mengalahkan West Bromwich U21 dengan skor 3-0. Mendapatkan posisi baru sebagai back kiri di klub Wolves U21, Justin Hupner menampilkan permainan yang impresif dan pimpin Wolves U21 mengalahkan West Bromwich Albion U21. Pemain 20 tahun itu bermain sepanjang pertandingan dan turut menjaga lini belakang Wolves U21 clean sheet. Pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut tampil 90 menit penuh di posisi back kiri. Sebelumnya, Justin Hupner juga mengisi posisi back kiri saat membungkam Carlton Athletic dengan skor 2-0. Di timnas Indonesia, Sintai Yong selaku sang pelatih memberikan Justin Hupner posisi back tengah dan gelandang bertahan bersama Ivar Jenner. Dengan kelihaiannya memainkan posisi back kiri, Hupner menunjukkan dirinya sebagai pemain serba bisa. Tentunya pemain berusia 20 tahun tersebut berandil besar atas kemenangan timnya. Dengan adanya tambahan 3 poin ini membuat Wolves U21 menempati urutan ke-7 kelas semen Premier League 2. Mark Klok tanggapi posisinya mulai tergeser di timnas Indonesia. Sosok Sintai Yong ikut dibahas. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok memberikan tanggapan soal situasinya di skuad Garuda yang mulai tergeser. Belakangan, nama Mark Klok memang tak menjadi pilihan utama Sintai Yong di timnas Indonesia. Setelah momen itu, Klok tak lagi terlihat dan memunculkan isu bahwa dirinya mulai tergeser. Menanggapi hal itu, Mark Klok bersikap santai. Sebagai pesepak bola ia merasa tak bisa menyalahkan siapapun, termasuk pelatih Sintai Yong. Katanya, pelatih pasti memiliki taktik yang sudah disiapkan dan tahu siapa yang akan dimainkan. Ketimbang menyalahkan Sintai Yong atas situasi tersebut, mantan pemain Persija Jakarta ini lebih memilih fokus pada performa diri sendiri. Di sepak bola kita hanya bisa fokus untuk usaha kita sendiri, ujar Mark Klok dalam keterangan yang dikutip Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Lebih lanjut, Klok enggan menyalahkan keputusan pelatih dan memilih Legowo. Soalnya, ia menyadari bahwa saat ini timnas Indonesia juga memiliki banyak pemain dengan talenta tak kalah baiknya. Klok lebih memilih untuk fokus kepada kemampuan dirinya untuk bisa kembali mendapat kepercayaan dan bisa kembali mendapat menit bermain. Terpenting saat ini adalah Anda tetap fokus pada hal yang utama. Kita bisa memberikan usaha semaksimal mungkin, ucapnya.